musik 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 yo, selamat datang di MS dan ini Spike hari ini, gue excited banget biarpun gue lagi flu tapi gue lagi mau jemput anjing baru kita ke Bandung nah, cuman sebelum gue ngejemput anjing baru kita ini kan perjalanannya lumayan jauh ke Bandung gue mau ngasih makan Spike sama Nala dulu ada trik buat kita ngasih makan anjing kita ketika kita mau melakukan perjalanan jauh ga boleh terlalu kenyang, tapi ga boleh juga makan terlalu sedikit, jadi kita ngasihnya itu kalo misalnya ada setengah, ada full kita ngasihnya itu di bawahnya setengah, tapi ga sedikit banget, 1 per 4 aja untuk ngisi perutnya dia, nanti di perjalanan atau kalo udah sampe tempatnya kita boleh kasih lagi 1 per 4 jadi perutnya ga kosong dan mereka ga buntah anyway, gue juga gue ngasih tau kalian kalo bentar lagi produk kita yang namanya whole udah bisa kalian beli instagramnya bakal gue taruh di deskripsi jangan lupa follow karena buat 10 orang pertama nanti kita bakal kasih discount dan gue yakin kalian pasti suka desainnya sekarang gue mau ngasih makan Spike sama Nala dulu ya bentar gue panggil Nala oke guys ini gue mau kasih makan Spike sama Nala dulu si Nala tuh ga sabaran banget sit sit stay stay oke nge dog food ya gue cuman ngasih makan nge dog food aja ya stay 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 oke oke nge dog food nge dog food abis ini baru kita naikin mereka ke mobil terus kita langsung cus menuju ke Bandung ini Nala makan apa lomba lari sih nih Nala udah habis gila abis ini pasti mau gangguin Spike nih yakin berani ga dia gangguin Spike nih Nala 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 ini ini nih punya Spike tuh tuh kan Spike baik banget aduh 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 ah Spike udah habis oke yaudah gue mau ajak mereka kencing dulu kita naik ke mobil langsung cus ke Bandung kalian udah siap belum? udah siap belum kalian? Nala Spike udah yuk Nala 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 naliyak ke naliyak kawan nyak tempat bentuk banget sih, nah ini kita lagi menuju ke Bandung atasnya tempatnya katanya dingin, tempat si Lailo si Spike sama si Nala di belakang deh mereka udah gak sabar mau turun juga tadi kita berangkatnya jam 5, eh sorry kita berangkatnya jam setengah 6, ini nyampe jam setengah 10 karena macet yaudah nanti sampe ketemu di channel Lailo oke gue baru aja nyampe di tempat tinggalnya Lilo anyway gue lagi sama temen gue, halo bro ini temen gue Jason jadi Jason ini adalah yang punya channel Jack Russell nama channelnya apa? Java Jack Indo nanti gue taro semua di deskripsi kalo kalian mau liat-liat instagramnya kalian mau main kesini buat liat-liatan kalian bisa langsung cek instagramnya Jason berarti kita langsung masuk aja ya bro gue sih udah gak salah udah gak salah pial-pialanya gak cuma piala piala-pialanya gak cuma piala channel tapi udah sampe ada piala best in show best in show itu adalah penghargaan tertinggi untuk kejuaraan anji selamat menikmati 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 Udah Bener gak sih kalau Jack Russell itu di luar negeri sempat dipakai sebagai anjing pemburu Iya, pake kecil Betul banget, jadi dia dipakai buat fox hunting gitu Oh, fox Iya Jadi dia buat berburu rubah, di luar itu juga dia dipakai biasanya kalau di Australia itu di peternakan yang banyak tikusnya Dia juga bisa salah satu anjing yang bisa buat ngeburuin tikus Wih, pantesan gue liat ini bentuknya, apa namanya, badannya kecil tapi compact otot semua Iya, kayak gitu ya Jadi kuat banget Oh gitu ya Oke oke, ini gue mau nanya nih bro, apa yang membuat lo memutuskan untuk memelihara ras Jack Russell? Pertama kali sih gue gak tau adanya ras ini Cuman beberapa kali gue ke kontes anjing di luar negeri Gue liat entrynya tuh di luar negeri tuh banyak banget Sedangkan di Indonesia tuh hampir awalnya gak pernah ada Sejak 2013 gue main anjing ke pameran Gue belum pernah liat ada Jack Russell yang dipontesin di Indonesia Nah setelah itu kebetulan gue ada salah satu handler juga temen-temen gue Dia yang pertama kali bantuin gue buat dapet Jack Russell yang bagus Nah dia, karena dia ada koneksi di luar Dia bantu gue buat ngedatengin satu anjing tuh si Vicky Ini anjing pertama gue yang dari Rusia Oh ini Vicky dari Rusia Ini anjing pertama gue Nah sejak gue punya satu, kita happy gitu Liat karakternya, liat dia bisa dekat sama kita gitu Akhirnya kita memutuskan buat impor lagi beberapa yang baru Oh gitu Gue tuh awalnya dari iseng-iseng liat di luar Karena liat anjingnya tuh gak ada matinya, gak ada capeknya Yes Jadi dia tuh energinya tuh kayak terus-terusan lagi gitu Kita mau ajak main dari pagi sampe malem pun juga dia kuat Beda sama ada beberapa berit yang lain kan yang dia mungkin siang suka tidur Gak suka diganggu, kalo Jack Russell sih jadi sesering mungkin kita ajak dia main Yang ada dia makin happy gitu Dan lagi karena dia coatnya itu short ya, perawatannya mudah Dan kalo misalnya nih someday mau pergi ke pantai Nah dia tuh gak repot beda dengan anjing yang ada double coatnya kan Nah jadi kalo kita mau bawa ke pantai, mau bawa hiking, dershin tuh gampang banget Bener banget, gila kalo gue sih, kebetulan kan si Spike sama gue udah keliling Indonesia Gua udah pernah ke gunung, udah pernah ke pantai, gua udah tinggal di Bali sebulan Gua ngerasain banget betapa susahnya ngerawat anjing yang bulunya panjang Ya karena harus cuci di siang poin Ya sebenernya kok kena air laut kan, harus langsung dibilaskan Cuman nih Jack Russell nih, aduh nih, gila sih guys Jack Russell ini harganya berapa nih dulu? Untuk yang sekarang available padnya sih, startnya 20 juta Paling murah 20 juta Ya, untuk yang shownya tuh kita di atas 35 juta Kalo yang kayak gue pernah jual atas sekarang sih, 35 juta sampai 50 juta untuk pasar Indo ya Oke Itu harganya sekitar segitu, paling murah 20 juta Paling mahal 50 juta kalo misalnya udah Jack Russell yang bloodline-nya show Terus bro, ini kan gue baru pertama kali membeli dari Jack Russell Sama sepupu gue, Ting sini dong Nah, jadi guys, ini sepupu gue, Denny aka Kiting Dia adalah ade sepupu gue, jadi bokapnya dia tuh ade nyokap gue Sama kayak ade kandung gue lah, rumah kita tuh deketan, cuma beda 50 meter doang Nanti, si Lilo bro, dia bakal ngilip di rumah Kiting, bakal ngilip di rumah gue Lu asal-asal digigit loh, soto ya Gak, dia gak gigit sama kamu Lu asal-asal digigit dong Lu asal-asal digigit dong Lu asal-asal digigit dong Nah, apa nih bro, kira-kira tips yang mau lokasi untuk Kiting yang baru pelihara anjing pertama kali Ini baru pertama kali nih bro, mau pelihara Jack Russell apa nih tipsnya Tipsnya sih, yang penting anjing ini sih, karena gak butuh perawatan yang ekstrim, yang susah Yang paling penting ya, kita sediain waktu buat dia aja Buat main ya Iya buat main, karena dia tuh seneng banget main sama kita Bahkan kalo dibilang, dia tuh lebih seneng main sama orang daripada sama anjing lagi Oh gitu Oke oke, cuman gue mau nanya nih bro Mereka sama anjing besar agresif apa gak? Apa dominan apa gak? Enggak, cuman ya beda ya, kalo kayak opium dia udah alpha Nah, kalo ini dia nyerang manapun, karena dia kan gak ada rasa takut anjingnya Jadi dia berani gitu, mau sama pitbull sekalipun juga dia gak akan takut Iya iya iya, karena emangnya hunter kan? Iya, tapi kalo anjingnya gak alpha juga sih oke gitu, gak masalah Apalagi kalo misalnya, cuman yang jadi perhatian tuh buat small animal ya Kayak misalnya kalo punya hamster atau punya apa gitu Insting berburunya pasti keluar gitu Oh Kalo liat ada hewan kecil gitu pasti Justru berarti kita harus hati-hati Gak boleh mereka sampai berburu-buru tikus Karena kalo bisa berburu-buru tikus, ya kan bisa parvo atau lapto ya Iya parvo atau lapto Oke 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 Nah kemarin gue sama Kiting, kita baru beli kandang, beli bowl Dan udah ada, kita beli, apa namanya, harness juga Ada buat pilo, nanti semuanya, gue masukin gambarnya kalian bisa lihat, gue udah siapin Nah paling itu aja yang mau gue kasih info mengenai Jack Russell dan dari si Jason Kalian bisa langsung cek Instagramnya, lengkap selengkapnya ada disitu Ini, ini, ini breed yang menurut gue keren banget Makanya gue memutuskan untuk meng-adopt Lilo buat jadi keluarga barunya Spike dan Nala Nah sekarang mungkin kita udah bisa masukin pasukan-pasukan kita ketemu Lilo kali bro ya Boleh, boleh, boleh Oke 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 guys, gue langsung ketemu sama Lilo nih untuk pertama kali jadi reaksi gue nih Ini gas namanya Lilo, lucu banget ya ampun Halo Lilo Wah ini sih lucu banget guys Halo Ini boleh ditaruh bawah? Oke boleh Boleh ya, taruh bawah ya Halo Ya ampun, lucunya Eh Itu jadinya baru beres stripping coat Jadi bulunya baru keluar semua sih bulu babynya Oke 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 Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw eh, tenang, 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 tenang belum kenal kalau yang ini harus biasa sama kamera nih ini jadi artis nih ya, bencuma banget ya ampun, gila umurnya 3,5 bulan 3,5 bulan oke guys, sekarang gue mau ketemuin Lailo sama Spike sama Nala tapi buat yang suka videonya jangan lupa like, comment, share and subscribe buat yang belum and, tungguin di episode nomor 2 nya we see you guys on the next video, bye bye